Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten singkat aja yaitu pengisian BBM ini Livina guys, penuh ya Bertalit berapa duit Ini kan pas habis ya Ini pakai, bisa dilihat Nah, ini jarumnya pas di E Entek Nah, sekarang kita coba isi di pom bensin Wiyong ya Kita start dari I guys Gunung Sari Indah ini Tuh, ini pakai unit Livina ya, Nissan Livina Grand Livina yang panjang XV 1500 Tahun 2010 2010 yang MT ya Manual transmission Nah, seperti ini Kita ke kiri dulu Pom bensinnya sebelah dealer Wuling guys Yang dulu ya Nah, ini guys, kita lurus depan itu Pom bensin Wiyong ini ya Pom bensin Wiyong Ini dia Kita isi pertalit penuh ya Pertalit aja Kalau Livina ini terkenal ngelitik ya Kalau diisi pertalit Tapi kita coba Kita coba Nah, ini dia Kita kesini guys Belakangnya expander Oke guys, untuk lokasi bensinnya disini ya Nah, kalau Livina gampang Tidak perlu ke bawah Ini sebelah kanan ini Nah Terus, ininya Lubang bensinnya gimana Lihat dari sini Para panahnya kan disebelah kanan Berarti lubang bensinnya ada disebelah kanan Nah, itu ya Sudah terbuka Nah, itu dia Oke Sekarang kita andri dulu Nah, ini ya guys ya Jadi, untuk indikatornya Sudah dihabis Terus, tripnya 19 Ini odometernya 139 ribu ya 139 ribu guys Oke, ini sudah selesai Kita bentar lagi memaju Oke guys Sudah selesai ya Kita berhenti dulu guys Di depan sini Nah, kita parkir dulu Ini sudah penuh lho Sudah penuh Habis berapa liter Oke guys Nyalakan aja Nah, ini notai Notai 4 25 ribu Jadi, 42 liter Koma 5 Nah, ini ya 42 liter Koma 5 Langsung penuh guys Oke, kita reset tripnya ya Ini trip B Kita reset P yang reset Ini Sudah di pencet Oke, 0 Trip B nya juga Kita reset 0 Nggak ada average nya ya Kayak Si Italia kemarin Lebih lengkap Nah, tapi ya wajar sih Ini 2010 Soalnya belum usum Zaman 2010 itu Ada average-average Jam seperti itu Nah, ini ya Yowes Berarti untuk kapasitas tanki Livina Ini 10 liter lebih ya Ini 42,5 Nah, sekarang kita tes BBM nanti ya Konten-konten Pakai Livina tes BBM Luar kota, dalam kota Oke Enak Mobilnya nyaman ini Untuk harga di bawah 100 Ini yang paling nyaman Mungkin ada Ya, Innova lah Innova Cuman ini di bawah Innova Innova masih 90 Ini 75, 80 Sudah dapat Yang tahun-tahun lama ya Oke guys Sekarang kita Isi kembali ya Ini sudah kita pakai 45 kg ya Dalam kota ya Muter-muter Itu odometernya Ya, kalian catat 139 484 Nah, kemarin kan 4 berapa 4, 20 atau 4 25 Nah Sekarang kita tes Kemarin Tak pakai malam mingguan Terus hari ini Hari Minggu jam Berapa nih Jam 5 kayak Jam 5, 12 Nah, sekarang kita ke POM bensin ini POM bensin kebun cari ya 45 kg 45 kg ini ya Nah, oke Kita ke POM bensin ini Sudah sampai Kita isi Pair talit penuh Pair talit penuh Di sebelah kanan guys Nah, berarti di sebelah sini Yuk Netral Handbrake Matikan Terus buka disini guys Oke guys, sudah selesai Kita start lagi Bismillah 45 4, 4 ya Ini ya 45 4, 4 Sekarang kita reset Tripnya yuk 45, 4 Kita reset Tripnya 0 Oke Tripnya Oke Ini ya Untuk Apa jeninya Si Nol tay 45 5 5 5 liter Guys Ini loh 5 liter Ini ya 50 ribu Pas Bunter 5 liter Berarti 45 Dibagi 5 Sama dengan 9 9 liter Guys 9 liter 9 liter Ya Untuk dalam kota Menurutku Oke Sudah normal Livinnya itu 19 110 Dalam kota Muatan ini penuh AC on Macet Nah Menurutku Sudah lumayan lah Nanti kita tes lagi Ini tes pertama aja Yaitu pengisian penuh Penuhnya BBM nya Berapa tadi Kemarin itu 45 5 liter Ya 43 Kalau gak salah 43 liter Sekian Terus Ini Tak Pakai Dalam kota Kenanya 19 Nah Nanti kita tes ulang Ya Tes ulang Keluar kota Yowes Guys Gitu dulu guys Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Video vlog berikutnya Bye bye Grand Livina 2010 XV 3500 Ini yang tipe L10 Oke oke Sampai jumpa di video